Halo selamat datang di free motor channel apa kabarnya hari ini kita akan ngebahas mengenai pesan dari dirimu dirimu di masa mendatak untuk dirimu di masa sekarang ya pastinya dirimu di masa datang itu adalah seseorang udah melewati ujian yang kamu hadapi sekarang sudah melewati misalnya ada kesedihan ada kebimbangan ada keraguan ada kepatah hatian yang yang nanti di masa depan itu kamu udah lewati sehingga your future self akan ngirim kamu pesan ya jadi sebenarnya intinya ini adalah the message from your future self pesan dari dirimu di masa mendatang ya ini kita fun aja ya fun reading nggak usah terlalu heboh juga dengan judulnya ya kita fun aja ya ngintip pesan-pesan apa sih pesan itu positif dong ya kita ambil hikmahnya kita ambil positifnya kalau nyambung kita terapkan ya kalau enggak ya berarti buat fun aja ya kita ngambil positif nggak ada nggak ada ruginya dong kalau menurut aku ya ada tiga file hari ini ya file satu file dua file tiga ya apabila satu nggak resonate kamu ambil yang lainnya dan apabila satupun ada yang resonate berarti reading ini bukan untukmu aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini jadi semuanya dikembalikan kepadamu free ini mau tidak bertanggung jawab makanya harus bijak dalam mengambil setiap langkah ya harus ikutin intuisi ikutin logika seperti itu dalam kesempatan ini pula free ini mau ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sering like sering komen ya udah subscribe makasih banyak ya I love you dan bagi yang belum please subscribe ya tolong belnya juga dibunyiin jadi ditekan maksud aku ya nanti kan dia ada notification tuh ya oke dan bagi yang belum menentukan kamu pilih yang mana pause aja videonya free ini akan mulai dari file satu ya oke see ya Halo file satu tadi kamu pilih the universe has my back ya the universe alam semesta itu dan Tuhan yang sama kuasa itu ada di belakangmu ada selalu di belakangmu dalam suka dan duka ya apalagi kalau kamu dalam kesulitan apalagi kalau kamu misalnya dalam suatu ujian pasti itu dibimbing karena mengarahkan kamu ke sesuatu yang lebih bagus bagimu sesuatu yang lebih baik bagimu ya ke sesuatu yang emang selara sama kamu gitu ya oke nah disini kan temanya tadi tentang pesan untukmu dari kamu di masa datang ya jadi the message from your future self oke nah kartu yang ini ya itu merepresentasikan kamu di masa datang ya oh my god ini adalah posisi kamu di masa datang ya kamu jadi punya energi the star ya dimana kamu seperti punya anugerah dari langit yang bener-bener jatuh kepadamu dimana disini apabila aku pakai deck ini ya the star itu kamu seperti berusaha untuk menghidupkan ikan yang mati ya untuk menghidupkan jiwa-jiwa seperti mah mati suri ya seperti itu bisa jadi juga disini kamu itu bisa menerangi jalan-jalan orang yang tersesat ya jalan-jalan dengan jiwa-jiwa yang tersesat yang mencari penerangan ya di sini aku merasa ya bisa jadi kamu udah punya kayak psychic ability gitu bisa jadi ya atau semuanya kamu intusnya bagus dan kamu tuh jiwanya positif banget sehingga orang tertarik minta pendapatmu orang tertarik minta ujanganmu orang tertarik karena kamu punya love dan punya positif di jiwamu seperti itu ya kamu kamu tuh dipandang sebagai seorang yang bener-bener bisa menunjukkan jalan mereka untuk curhat-curhat yang kecil-kecil sampai mungkin yang besar-besar ya sehingga kamu tuh bersinar untuk dirimu sendiri dan untuk orang di sekitarmu ya Nah sekarang aku melihat pesan dari dirimu di masa datang untuk dirimu di masa kini Oke kita buka ya five of pentacles and nine of cups ya Oke coba aku agak mundurkan ke sini di sini ya pesan untukmu dari masa datang untukmu di masa kini adalah bahwa kamu tidak apa ya tidak jangan berhenti untuk mencari itu cinta ya jangan berhenti untuk mencari Hai hal yang positif ya karena di sini sepertinya kamu semua bukan pintu bagi orang yang menolong bagi orang yang membutuhkan pertolonganmu ya kayak di sini kamu punya cinta ya atau koin-koin di sini ya apapun itu misalnya kamu punya materi atau kamu punya kasih sayang atau kamu punya sesuatu yang positif untuk diberikan ya Nah di sini sepertinya kamu harus membuka pintu bagi orang-orang yang mencari pelindungan seperti itu ya kamu bisa di sini di masa depan kamu udah jadi jadi healer ya seperti itu apapun itu ya karena gini loh nolong satu orang pun itu kamu sampai orang itu menemukan titik kesembuhan di dirinya ya Nah itu kamu jadi healer maksud aku gini loh kalau healer ya kamu misalnya minta tolong seseorang untuk menyembuhkan dirimu ya ke seorang healer nah healer itulah yang membantu menemukan titik kesembuhan di dirimu ya yang membangkitkan kesadaran dirimu yang membangkitan jiwamu seperti itu karena yang kamu yang menjadi sembuh untuk heal ya untuk healing ya di dirimu sendiri ya healer itu hanya membantu untuk membantu menemukan titik kesembuhan itu di dirimu gitu ya dan di sini ini sepertinya nasihat bentuk-bentuk selalu stay calm ya untuk selalu berdoa untuk selalu berpasrah kepada ilahi karena the universe has your back ya itu jadi itu ya jadi pesannya itu agar kamu selalu membukakan pintu untuk orang yang membutuhkan apapun kondisinya sepertinya bisa jadi ya panah panah-panah penderitaan itu ya bisa jadi tuh ada sepuluh di punggungmu ya dan orang datang kepadamu dia cuma punya setengah panah dan punya dua panah tapi dia datang kepadamu karena biasanya orang yang sudah banyak kesakiti dialah yang lebih banyak kasih sayangnya gitu ya oke sekarang aku buka sekarang monologinya apa sih pesan untuk dirimu dari masa depan untuk dirimu di masa sekarang ada the end of a type cycle approaches ya bisa jadi ya kondisi kamu sekarang ini sedang ada dalam suatu persimpangan ya sedang ada dalam satu sesuatu yang berat ya apapun itu ya aku nggak mau ngebahas terlalu detil kamu ada sesuatu yang berat aja bisa di relationship bisa jadi bisnis atau karir ya atau masalah pribadi yang berat banget bagi kamu disini dirimu your future self mengatakan agak bahwa suatu cycle suatu siklus yang sangat berat itu akan segera berakhir ya amin 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 ya dan pastinya karena di universe has your back karena Tuhan juga ada di belakang kamu satu lagi step up step out of your comfort jalan bisa jadi sesuatu yang berat ini emang itu nggak nyaman lah ya aku pernah mengalami di berbagai ada di relationship pernah aku alami ya bisnis karir dan emang untuk melangkah itu berat ya sulit banget ya seperti itu waktu waktu mengalami tower moment seperti itu rasanya berat ya dan saya tahu setelah melewati itu bahwa itu adalah spiritual awakening dimana aku ternyata itu adalah empat kayak gitu loh ya nah di sini pesannya ini ya bahwa sesuatu yang berat akan berakhir dan you have to step out of your comfort zone oke nah sekarang aku mau melihat ya sebenarnya kamu tuh dalam posisi seperti apa sih sampai you future self punya pesan seperti ini nah aku membuka kartu lagi ya oke nah setelah itu baru aku buka dari masa sekarang ya sampai ke depan itu apa yang harus kamu lakukan agar nanti kamu sampai ke energy sini ya oke coba aku buka ya situasimu sekarang untuk tau nomor satu four of cups ya oke the empress reverse three of three of one reverse dan di back of the decknya ada the lovers oke jadi disini ya lovely sepertinya emang di masa sekarang ini ya kamu ini emang ada yang berat ya bisa jadi disini emang di mana kamu merasa enggak ada seorang pun yang sayang kamu enggak ada seorang pun yang sepertinya mencintai kamu gitu loh ya sepertinya em jadi kamu susah enggak bisa melangkah maju dari situasi yang memberatin kamu ini ya disini seperti kamu ketahui kamu ada pesan dari dirimu di masa depan untuk step out of your comfort zone ya bisa jadi disini kamu udah kenyamanan gitu ya udah apa sih yaudahlah seperti ini ajalah kok enggak ada orang yang cinta sama aku kok kayaknya sepertinya juga kayaknya semua tuh enggak berpihak termasuk Tuhan dan alam semesta sepertinya tuh kayak dunia tuh enggak ada di pihakmu deh seperti gitu ya karena di empress nya juga reverse four of cup nya juga reverse kalau mau lihat bintang ya kamu disini yang pilih ini banyak energi Cancer Pisces Scorpio ada energi Virgo Taurus Capricorn ada sedikit yang Aries Leo Sagittarius sepertinya ya gitu nah seperti itu ya sepertinya sih ini sebanyak masalah relationship ya seperti itu bisa jadi juga kenyamanan kamu yang dulu sepertinya gini loh ada di sebagian dari kamu ini yang dulunya punya semuanya punya karir punya keluarga langsung jatoh semuanya hilang ya drastis awet-awet-awetan ya gitu hancur-hancuran ya maka kamu punya di four of cups dan di empress reverse dan three of one reverse dimana kamu nggak bisa move on tapi disini your future self mengatakan bahwa kamu harus berdoa ya bahwa kamu harus berdoa bermeditasi berkontemplasi ya dan tetep loh meskipun kamu seperti apa bisa jadi emang kamu punya bakat untuk kayak nanti tuh kayak motivator healer gitu ya terus enggaknya ya meskipun itu bukan profesi ya di dirimu tuh ada energi bintang ada potensi energi bintang ya sehingga your future self sepertinya mengatakan agar kamu tetep membukakan pintu ya bahwa kamu bisa dibantu dengan bermeditasi dengan berdoa dan apa yang dan kenapa begitu karena ada universe has my back ya has your back gitu semuanya itu dituntun 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 olehmu ya dituntun oleh alam semesta ya untukmu ya apapun yang terjadi di sini itu merupakan pelajaran agar kamu nanti menjadi seorang the star yang bener-bener menerangi orang-orang sekitar di belakang ini ada the lovers dan ada the star in the making ya berarti bener kamu ada the star in the making bisa jadi ya kalau yang di sini masa beratnya masa di realisasi sepertinya sih si di ini tersembunyi ya atau seenggaknya kamu membutuhkan sesuatu yang buat kamu bahagia ya apapun itu pasangan pekerjaan atau bisnis yang bener-bener selara sama kamu ya the lovers ya amin 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 ya terima kasih banyak ya untuk the star di file number satu ini bahwa universe has your back bahwa Tuhan ada di belakangmu so you don't have to worry nggak usah sedih nggak usah apa-apa pun yang ada di sini emang untuk membentuk kamu untuk menjadi the star ya oke lovelies ya terima kasih banyak sudah nonton jangan lupa untuk kasih aku like jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum ya bye Halo part 2 tadi kamu pilih joy is the ultimate creator ya jadi untuk menciptakan sesuatu itu kamu harus terus ada sukacita ada kegembiraan ada kebahagiaan di dirimu di jiwamu ya untuk melakukan apapun ya kerja bisnis apalagi in relationship ya jangan pas lagi falling in love nya punya joy ya punya sukacita dalam menjalannya pun seperti itu ya gitu nah sekarang temanya kan pesan adalah the message from your future self pesan dari dirimu di masa mendatang untuk dirimu di masa sekarang ya oke ya dirimu di masa depan di representasikan oleh kartu ini ya coba kita lihat di hero fun oke jadi disini sepertinya kamu udah menjadi seseorang yang sangat tenang ya penuh wibawa seorang yang punya apa ya dalamnya itu udah punya kewibawaan udah punya banyak wisdom udah punya banyak kebijaksanaan dari perjalanan hidupmu yang lalu-lalu ya sepertinya seperti itu udah joy calm ya serenity gitu ya bener-bener orang disini ya seperti terlihat di dek ini orang datang kepadamu sepertinya minta diajarin agar bisa menjadi seperti dirimu seseorang yang calm seorang yang cool apabila ada masalah ya ini kan terlihat seperti orang yang masih muda-muda bener-bener dia seperti minta pujangan kepada seseorang yang sejarah jiwa itu lebih tua ya bisa jadi umur kamu lebih muda tapi secara kejiwaan secara wisdom kamu punya lebih ya bisa jadi seperti itu nah sekarang kita mau lihat pesan apa sih yang ditujukan kepada dirimu di masa sekarang karena sepertinya kamu sudah berhasil melewati ujian hidupmu di masa sekarang atau di sebelumnya ya punya seseorang yang sangat-sangat dihormati bisa jadi ya disegani kita lihat ada three of cups dan ada tower ya oke kita agak geser sedikit ya ini sini sepertinya pesan pesan kepadamu dari masa datang untuk masa kini ya sepertinya ada tower moment di hidupmu sekarang ya ada tower moment dimana sepertinya ada sesuatu yang gak kamu rencanakan sesuatu yang kamu rencanakan atau sesuatu yang kamu ingini sesuatu yang kamu dambakan itu hancur ya hancur gitu ya dan sini sepertinya pesannya itu tidak bisa yang tidak ada yang bisa kamu lakukan gitu loh dalam situasi sepertinya karena ini adalah kayak creator ya the creator tuh ya Tuhan yang mahu kuasa dan alam semesta itu emang seperti nuntun kamu ke suatu jalan yang bener gitu loh karena sepertinya the tower ini terjadi karena kamu ngambil jalan yang salah atau kamu berada di jalan yang salah dibenerin kok gitu makanya disini kamu look away gitu ya kalau seperti lagu tuh look away aja ya karena bisa jadi emang kamu sedih bisa jadi disini kamu cewek bisa jadi kamu broken hearted gitu dan sepertinya disini ada three cups ya ada tiga kucing ada ikan-ikannya disini itu mendandakan bahwa sebenarnya ada suka cita kok nanti ya kamu disini gak usah bersedih banyak suka cita di depan ada bahagia di depan ada cinta di depan ada penerangan di depan ada bulannya sampai terang gitu ya bulan bernama jalanku terang kok ke depan gitu ya nah sekarang aku mau lihat monologinya seperti apa bisa jadi ya yang punya masalah berat disini itu dikarenakan ada masa relationship sebagian besar ya aku merasa tapi ada juga sih yang the tower momennya tuh bisnis ya atau karir ya disini energy berpesan dari dirimu di masa depan bahwa new romantic cycle begin bisa jadi apabila ini ajalah masalah misal pernikahan kamu divorce cerai atau putus ya new romantic cycle begin kan ada makanya disini kamu look away aja kalau ada misalnya kamu putus kamu ada di toxic relationship terus kamu putus atau kamu move on atau si dia pergi ya udah look away karena di depan masih ada soka cita and your romantic cycle begins man gitu ya dan disini ada balance spirituality and practicality berarti apabila kamu punya tower momen misalnya bisnis atau karir ya disini kamu harus mungkin terlalu fokus ke kerjaan terlalu fokus ke bisnis sehingga kamu melupakan the creator Tuhan yang maha kuasa ya dan disini pesannya adalah untuk menyeimbangkan kehidupan antara spiritualitas dan practicality ya seperti itu nah sekarang aku melihat sebenarnya kamu ini ya sekarang ini seperti apa sih sampai dirimu di masa depan itu punya punya nasihat seperti ini punya pesan seperti itu oke nah sekarang aku melihat ya sebenarnya pesannya seperti apa sih eh kamu ini sekarang seperti apa sih gitu ya kok sampai dirimu di masa datang ini punya pesan seperti itu ya oke ini aku agak jauhan dari kameranya takut nyenggol karena akhir-akhir ini kameranya apa penempatannya karena aku masih di rumah bukan di rumah aku ya jadi aku agak susah nih oke jadi dirimu sekalian seperti apa oke 3 of 1 reverse ya hampir sama dengan nomor 1 tadi ya the towernya sampai dua kali berarti berat banget kamu di back ada dideknya ada six of zodiac kalau mau lihat jodiac sepertinya disini jodiaknya itu banyak yang Cancer Pisces Scorpio ya ada juga Aries Leo Sagittarius ya ada Gemini Libra Aquarius juga sedikit ya oke nah disini sepertinya ya kamu ini ada dalam situ situasi dimana kamu emang punya tower moment yang berat sampai dua kali men dua kali ya tapi bisa jadi disini ya berbeda dengan tadi file 1 disini sepertinya kamu seperti jiwa-jiwa baru yang mengalami baru mengalami tower moment bisa jadi ya jadi kalau yang di file nomor 1 tadi kamu boleh deh lihat di file nomor 1 ya untuk yang file nomor 2 karena disana bisa jadi tuh tower momentnya udah berkali-kali tapi disini sepertinya kamu berat banget tower momentnya ya karena pertama kali ngalamin ya bisa jadi ini kamu berat banget ya gitu karena disini kamu bisa move on kamu sampai nggak bisa terima cinta atau perhatian dari orang sekitar ya karena sepertinya kamu merasa dimusuhin oleh alham semesta ya seperti itu dan disini di back of dideknya ya kamu ada six of solar dimana bisa jadi ini pesan juga agar kamu menepi dari situasi seperti ini ya situasi di tower moment dimana kamu sedih pasti terpuruk ya menepi ketepian yang lebih tenang ya gitu mendamaikan dirimu ya balance spiritualnya spirituality and practicality banyak berdoa ya banyak bermeditasi banyak berkontemplasi lain depan ada sinar matahari ada ten of pentacle men tapi ini masih masih di belakang banget ya karena disini kamu harus balance spirituality and practicality ya seperti itu dan bisa jadi disini kamu harus belajar menerima tower moment itu itu loh yang aku rasakan disini kamu harus belajar menerima sesuatu itu bahwa kamu pasti terkaget-kaget kan kalau ada tower moment ini dibelokkan secara faksa oleh alam semesta nah itu tuh disini kamu belajar untuk menerima ya untuk rido bahwa ini semua untukmu kok makanya disini your future self tell you to have fun tell you to look away gitu ya seperti itu karena kalau ini ternyata banyaknya di relationship a new cycle romantic begins gitu kan masih ada seorang baru akan datang gitu ya aku jelak aku apa aku jajarin sini aja nah ya tuh ada new romantic cycles begin oke jadi untuk file number 2 ya sepertinya aku sarankan untuk nonton file number 1 ya sepertinya sih gak jauh beda ya tapi disini sepertinya emang kamu belajar dalam kehidupan itu tidak semuanya yang kamu inginkan tidak semuanya yang kamu harapkan itu terjadi karena bisa jadi alam semesta dan Tuhan yang maha kuasa itu punya rencana yang jauh lebih baik untukmu ya punya rencana yang jauh lebih selaras dengan kamu gitu ya lo please lah jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga untuk subscribe loh bagi yang belum makasih ya bye halo file 3 tadi kamu pilih my happiness is my birthright bahwa setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan kebahagiaan jadi happiness is your birthright ya oke nah disini kan tadi temanya adalah pesan untuk dirimu di masa sekarang dari dirimu di masa depan dan the message from your future self ya jadi dirimu di masa depan yang pastinya sudah melewati berbagai ujian ya udah lompat gitu udah di safe place kalau game itu ya udah melewati masa-masa dimana misalnya galau sedih terpuruk gitu ya ada yang kepikiran ada yang berat nah disini dirimu di masa depan yang direpresentasikan oleh kartu ini ya oke kita buka hmm The Fool kamu sepertinya kalau The Fool ini seperti take a leap of faith ya bener-bener ngambil langkah yang berani gitu ya gimana sepertinya kamu tuh merayakan sesuatu dari keterpurukanmu dari keterpukukanmu bebas banget ya free gitu ya bebas ya gitu seperti lagunya Iwake ya menonton film bebas ya nah sepertinya kamu bebas banget ya disambut burung-burung ya dan disini sepertinya kamu siap dengan bekal dengan sapu terbang si spirit guide kamu kucing juga ikut kamu sepertinya free banget ya udah melepasin belenggu yang menghukum kamu nah nasihat dari your future self to you eh now ini pesannya apa ya coba kita buka ada night of one ada the justice oke hmm bisa jadi ya pesannya dari dirimu di masa depan ke dirimu masa sekarang itu mengatakan bahwa keadilan itu akan ada untukmu bisa jadi kamu diperlakukan tidak adil kamu diperlakukan hmm sepertinya alam semesta dan Tuhan Maha Kuasa itu tidak memberikan keadilan bisa jadi kamu udah mendedikasikan cintamu udah memberikan cintamu ya dengan sekuat apa ya dengan penuh gitu ya udah mendedikasikan waktumu ya ada jerih payamu di suatu karya atau bisnis tapi hasilnya gak 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 sesuai bisa jadi kamu malah dihianati ya bisa jadi kamu malah ditikung dari belakang ya seperti itu seperti itu sepertinya gak adil aja tapi disini alam semesta mengatakan bahwa akan ada pertolongan ya ada night of one dan akan ada keadilan dari alam semesta karena kebahagiaan itu emang hak semuanya gitu dan pasti alam semesta dan Tuhan Maha Kuasa itu benar-benar adil kok nah sekarang kita buka pesan dari monologi ya untukmu ya coba dari your future self expect powerful change ya bisa jadi ini yang ngebebasin kamu bahwa alam semesta itu ngasih keadilan dan itu adalah sesuatu yang perubahan yang benar-benar powerful ya you are good enough berarti kalau dapat kartu ini that you are good enough kamu tuh merasa you are not good enough disini mengatakan bahwa you are beautiful you are handsome you are worthy ya you are beautiful in and out especially your heart especially your soul ya gitu kamu ini dan kamu kamu berhak untuk bahagia karena you deserve happiness ya you deserve love kamu berhak untuk cinta kamu berhak untuk kebahagiaan karena kamu cantik kamu ganteng apalagi kamu cantik dan ganteng ada di kecantikan dan kegantanganmu terutama ada di jiwamu ada di hatimu ya seperti itu dan alam semesta tidak akan meninggalkanmu sepertinya ya karena ada keadilan ada justice di masa di masa depan yang menantimu dan disini kamu kan terbebas dari bisa jadi dari pandangan orang yang mengatakan that you are not good enough pada disini kamu menurut mata Tuhan dan mata Amsa you are very very good ya you are very very beautiful you are very very handsome inside and out ya seperti itu nah sekarang aku mau coba melihat ya kenapa sih your future self mengatakan seperti itu that you are good enough ya bahwa keadilan akan datang padamu seperti itu nah kita buka kartu padamu ya kenapa sih sampai your future self mengatakan hal itu ya its sebentar aku belum siap ya aku disini ngocoknya takut terseng loh kemarin ya oke udah ada yang jatuh ya ada strength reverse kenapa aku melihat kolektif enerjimu di masa sekarang ya jadi sepertinya jiwamu emang udah terasa untuk sesuatu yang lembut sesuatu yang penuh kasih sayang ya sepertinya eh dog tentacles ya disini sepertinya aku melihat sih kamu emang tidak diberlakukan seimbang ya tidak diberlakukan adil ya sepertinya kamu eh banyak memberi kamu kamu tidak menerima sesuai dengan apa yang telah kamu berikan ada di empress ada king of cup ya di back of the deck nya oke disini ya aku sih merasa ya bahwa di belakang ya kamu memang ada sesuatu yang membuat kamu kecewa membuat kamu berteriak kepada dunia bahwa sesuatu ini tidak adil dan itu melemahkan kamu ya kamu tidak mendapatkan apa yang kamu eh sesuatu yang dapat gitu ya dan disini sepertinya eh ini membuat kamu ya eh sepertinya tersadar ya disini sih sebenarnya ada ada yang pilih file number eh tiga ini ya si ininya udah si si tree of sword nya udah di belakang ya udah jauh di belakang jadi ada juga yang memang sudah berhasil keluar dari situasi yang berat ini ya sesuatu yang melemahkan kamu ya karena disini sepertinya kamu sudah bisa enjoy with yourself adanya di empress ya dan ada energy king of cups dimana bener-bener kamu tuh memang sudah bisa melewati semuanya udah udah tenang udah calm ya jadi tapi bagi yang masih berada di energy strength nya reverse dan apalagi di belakang masih yang punya energy tree of sword ya bisa jadi emang kamu harus yakin bahwa kadina itu akan datang kepadamu yakin bahwa akan ada pertolongan kepadamu ya that you are good enough dan ke depan akan ada powerful change saya pernah berada di posisi ini dimana saya merasa I am not good enough ya apalagi saya merasa aduh saya tampang saya seperti ini seperti itu ya jadi gak percaya diri gak percaya diri padahal kecantikan itu datang dari your confidence dari kepercayaan dirimu ya orang memancarkan kecantikan itu dipancarkan dari dirimu dari jiwamu ya bisa jadi seperti itu jadi disini ya kamu tuh sepertinya membiaskan yang belum good itu sebenarnya dirimu sendiri bisa jadi disini ya suatu yang bikin kamu sakit hati kecewa itu ya bisa jadi karena dirimu merasa you are not good enough ya padahal disini aku merasa ya you are good jadi ada beberapa yang emang sudah merasa good enough ya karena sudah berhasil keluar dari sini sudah mendapatkan keadilan dari apa yang menimpa di belakang ya sudah sudah terbangun ya dan ada powerful change sepertinya sih aku rasakan powerful change nya itu ada dirimu ya jadi bisa jadi setelah melewati ini kamu jadi punya energy di Empress punya energy king of cups dan ini juga udah di belakang ya kita simpen saja ya gitu keadilan akan datang ada king ada knight of one bisa jadi pertolong untukmu kalau kamu mencari seseorang jodoh kalau misalnya bisa jadi si knight of one ini emang seseorang akan datang kepadamu di depan ya makanya si your future self mengatakan karina akan datang bisa jadi seseorang akan datang kepadamu kamu disini banyak energy Virgothorus Capricorn ada energy arius leo sagittarius ada energy ada energy apa nih water sand cancer PC Scorpio jadi untuk file number 3 ini bahwa sepertinya sih aku merasa banyak yang gak percaya diri that you are beautiful that you are good enough ya gak usah seperti itu aku juga seperti itu ya jadi disini emang kecantikan kepercaya dirian kepercaya dirian itu ada dalam dirimu ya be confidence ya karena orang melihat jiwa apalagi soulmate dia nyari namanya soulmate makanya soulmate teman jiwa kalau kamu tidak menjadi dirimu sendiri kalau kamu gak pede jiwamu juga sepertinya jadi tertekan kamu gak gak ketemu karena nanti si soulmate itu antara soul dengan soul ketemu ya ternyata soulmate ini dia mengenali jiwa bukan mengenali fisik ya oke ya lovelies ya terima kasih banyak udah nonton terima kasih terima kasih juga kalau udah sering like udah subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa ya you are good enough that you are beautiful inside and out oke bye